Usil satu kata itulah yang kini barangkali melekat pada sosok presenter Rafi Ahmad Sudah tak terbilang berapa orang yang diusilinya Aksi usil Rafi kembali diulangi Kali ini korban Rafi tak lain tak bukan adalah Amika Nita ibundanya sendiri Dengan alasan membutuhkan dana yang sangat besar Rafi bermaksud melego harta benda dan perusahaannya Juga kan Rafi banyak beli ini beli itu Uangnya kan waktu itu maksudnya ya ada Cuma kan kebutuhan juga banyak Jadi akhirnya minjem ya Mau jaminan-jaminan Di rumah ini kita kan butuh uangnya banyak Selain ini rumah juga bakal disinta Disinta di rumah Ya udah akhirnya gadein mobil Lamborghini gadein rumah sama kapal Terus Kenapa nih? Kenapa sih? Kenapa sih? Selalu 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 selapaan? Selalu selapaan? Ini kita cuma punya waktu seminggu rumah ini mau di Setelah Ini mau di sekitar Situ sama siapa? Situ sama siapa? Situ sama siapa? Kalian Kalau menurut saya sih Ada aja Terima kasih ya Terima kasih Mencari solusi Malam-malam gitu Sama orang yang baik leave Pada tekrar where is your desk phone? where is your desk phone? handphone yang lo janjiin ke gue mana? handphone mana sih? lo kan mau ngasih handphone dong? ya ada lo apaan lo? lo ribut handphone lo! ha? ribut handphone lo! ya kalau ini semuanya, kenapa ya ma? ini prank! ini prank! rafi amat saat ini sudah bertransformasi dari seorang presenter televisi ke konten kreator youtube jempolan jadi tak perlu heran jika satu saat nanti anda tiba-tiba tersadar sudah menjadi korban prank rafi amat kadang spontan gitu aja sih, kadang ya spontan ngerjain-ngerjain jadinya spontan-spontan aja dua hari lalu, rafi kembali menjalankan aksi usil pada istrinya hal ini dilakukan usai mereka berkolaborasi dengan Ria Ricis kanakan tapi serat nggak? minum dong mau minum? mau minum apa aja? aku ambilin mau aku aja, aku aja, aku aja sebentar ya maricis kenapa kamu cemburu ya? iiii cemburu biasa aja kali oh liat tuh nih, ini minumnya A nih biar sekalian aku ambilin buat A.A kamu lihat yang penuh lalu emang namanya mana? enang rapatan pengaku Umi aja Umi panggil Umi iya, Umi mie goreng iya kak Gigi kenapa sih sensi banget yang ngangan ya enggak ya biasa aja aksi usil Raffi bersama Ricis agaknya benar-benar membuat emosi Gigi terpancing namun entah mengapa aksi prank Raffi dan Ricis pada hari itu berhasil membuat Gigi terbakar cemburu kamu siap kalo aku menikah lagi? misalnya, tiba-tiba aku jodoh mericis, dia jadi istri kedua aku ya kalo aku sih, itu kan kalo misalnya kayak gitu-gitu kan ya apa namanya, gak bisa menentang ini kak, syariat, tapi aku mau mundur aku ngerin dulu aku ngerin ya udah aku sendiri aja bisa Gigi guys, Gigi tuh gak pernah cemburu guys Tess, kamu kenapa sih apa-apaan sih? eh, dibalas sama dia aku pulang duluan aja deh kalo kamu masih mau disitu eh, kayaknya kita udahan aja deh prank aku gak nengah yaudah, udah takutnya deh Maret apaan sih? yaa... ngapain di depan sini? ngapain di depan sini? nangis nangis mama nangis ya? ini ngapain di sini? ya maaf ya kak, soalnya kita itu prank cuman prank siapa? kali ini sampe nangis ya Allah maaf ya kak, soalnya aku vlog-vlog-vlog-vlog-vlog-vlog eh maaf ya kak, soalnya di sini vlog-vlog maaf 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 dia gak prank gitu, ceritanya gitu iya... mah biasa aja ee... bauin bauk lu tadi aja hahaha buat Rijis ya namanya juga prank seru-seruan aja enggak, gak cemuruan dia mah cuet jadi seru-seruan aja iya 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 iya